Bukannya surut kasus kekerasan dalam rumah tangga kian hari kian bertambah. Salah satunya adalah kejadian memilukan berikut ini yang dialami seorang istri di Demakjo Tengah. Ia tewas di tangan suaminya dengan diania yang menggunakan palu. Rupanya motif ekonomi jadi latar belakang aksi kekejaman itu. Pria berinisial S, warga desa Jamus, Kabupaten Demakjo Tengah, digiring polisi. Ia diamankan warga atas tindakan keji yang dilakukannya. Tak habis pikir, pria berusia 32 tahun itu tega menganiaya sang istri hingga meregang nyawa di dalam rumah mereka. Tindakan KDRT terbongkar saat tetangga mendengar teriakan korban serta suara benturan berulang kali. Alangkah terkejutnya saat warga masuk ke rumah itu, suami korban keluar dari kamar mandi sambil menggenggam palu yang telah berlumur darah. Mirisnya lagi, diduga penganiayaan itu dilakukan sang suami di hadapan kedua anak mereka yang baru berusia 7 tahun dan 5 tahun. Warga yang akhirnya berdatangan ke lokasi langsung mengamankan es dan menghubungi pihak kepolisian. Sedangkan korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit akhirnya meninggal dunia karena luka parah di bagian kepala dan wajah. Aparat Polres Demak melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Duga mendalam pun dirasakan keluarga saat jenazah korban dibawa ke rumah duka. Ibu korban bahkan tak kuasa menahan kesedihan atas peristiwa tragis yang menimpa anak keduanya itu. Jenazah korban dikebumikan di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka, usai disemayamkan beberapa saat. Tak diketahui pasti apa penyebab hingga sang suami tega menghabisi nyawa istrinya itu secara brutal. Namun antara korban dan tersangka yang telah menikah selama tujuh tahun kerap terlibat cekcok. Ini udah sering, cuma ini yang paling parah. Udah masalahnya gak tau apa itu, mungkin keluarga gitu. Dari pemeriksaan aparat, tersangka berdalih penganyayaan yang dilakukan dipicu permasalahan ekonomi yang dialami. Penghasilan es sebagai pengojek daring tak mampu membiayai gaya hidup sang istri. Bapak istri korban ini menurut pelaku memiliki kehidupan yang hedon atau mewah. Padahal yang bersangkutan pelaku kesehariannya, pekerjaannya hanya sebagai ojol. Sejumlah barang bukti telah diamankan polisi dari lokasi kejadian. Di antaranya, palu yang digunakan untuk menganyaya korban. Emosi sesaat yang dilampiaskan pada sang istri membuat tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan melaporkan.